biasanya selesai panen ya untuk mengembalikan energi yang sudah terbuang karena di bawah buah yang kita panen ya harus dikembalikan lagi ini sebelum persiapan pemungaan dosisnya atau konsentrasinya masing-masing per liter itu 2 gram per liter nanti tinggal tangki berapa? 16 atau 20? tinggal kalikan saja saran saya kalnitnya itu dibisah takutnya nanti ngendap oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami facebook, tiktok youtube maupun apa ig instagram oke yang pertama dari jeprut 97 pak kalau pemakaian mkp kalnit dan mages buat satu tanki 16 liter perbandingannya berapa ini ini saya sebelum ke dosisnya atau takarannya mkp kalnit dan mages mkp p nya gede mages ada suhurnya ini ada kalnit ya takutnya nanti penjenengan pakai dosis yang sedikit tinggi ini kalsiumnya malah ngendap ya ini double double tag ini soalnya ada mkp pospatnya tinggi ada mages suhurnya ada kalau boleh saran mkp plus mages kalau kalnit nya itu bisa terpisah atau campur dengan misalnya pupuk mikro pitoplek itu monggo ya nah untuk dosisnya atau konsentrasinya masing-masing per liter itu 2 gram per liter ya nanti tinggal tanki berapa 16 atau 20 tinggal kalikan saja tapi saran saya kalnit nya itu dipisah jangan disatukan dengan mages dan mkp takutnya nanti ya ngendap nanti bukan untuk memberi kalsium magnesium dan pospat lagi ya karena unsur haranya sudah mengendap dan berubah jadi senyawa lain berikutnya dari lamlah karbas cara aplikasi pupuk npk mutiara pada coklat umur 3 tahun oke coklat kakao ya ada beberapa pengalaman petani kitab petani mutiara di tanggamus ya sekarang katanya aplikasi itu hampir sebulan atau dua bulan sekali nah jadi dari pengalaman itu bisa 150 gram sampai 200 gram satu kali aplikasi ya ya nanti kalau mau setiap bulan ya monggo mau dua bulan sekali monggo kalau untuk tiga bulan sekarang katanya jarang ya jarang ya emang lebih sering itu biasanya tanaman akan responnya lebih bagus apalagi sebulan sekali oke dari berikutnya The Cock Creator Pak saya lagi tanam cabai di polybag sekarang lagi di fase pembungaan saya menggunakan NPK mutiara 16 dengan karate dan pupuk daun sering sekarang pas banget di musim hujan yang tidak menentu minta solusi atasi bunga rontok oke ya karena kebanyakan terlalu volume air banyak ini menyebabkan hara yang terserap itu ya sedikit sekali mungkin licing mungkin kena apa erosi hanyut itu macam-macam makanya konsentrasi hara yang terserap itu sedikit sekali ini karena dalam polybag tentunya kan di dekat rumah atau di halaman rumah saran saya dia pakai naungan plastik UV itu ya jadi biar nanti air hujannya tidak langsung jatuh ke tanaman itu solusinya seperti itu tapi kalau tidak dinaungi nanti kasih pupuk lagi kehujanan lagi nanti licing lagi erosi lagi saran saya ya bikin naungan oke berikutnya dari Patrian Sahrian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bang mau tanya ini kalau durian yang selesai berbuah pupuknya apa yang cocok bang untuk persiapan buah durian tahun depan oke biasanya selesai panen ya untuk mengembalikan energi yang sudah terbuang karena dibawa buah yang kita panen ya harus dikembalikan lagi ini sebelum persiapan pemungaan jadi percis setelah buah habis ya itu kita kasih 16 16 plus karate plus poroni ya jadi kembalikan lagi supaya nanti terubus lagi biasanya terubus itu ya setelah buah ya satu dua kali setelah buah biasanya keluar pucuk itu dalam kondisi panjang tunasnya itu panjang sekali ya karena gak ada beban mungkin setelah panen kita kasih makanan itu biasanya tunas yang keluar itu lebih panjang dan rantingnya biasanya lebih kecil-kecil nah nanti tunas kedua itu agak pendek ini pengalaman agak pendek nah nanti mau berbunga itu biasanya ya tunasnya itu setengahnya dari yang kedua ini oke sebelum berbunga ya satu atau dua bulan kita harus stok pospat jenian bisa pakai TSP 46 meroke pospat bisa juga NPK mutiara profesional silahkan bisa juga ada kawan-kawan yang ada pakai MKP meroke MKP ada juga meroke MAP ya jadi P nya tinggi itu stok pospat untuk persiapan nanti bunga keluar juga campur dikasih dengan kalsium plus boron ya karatet plus boroni supaya nanti bunganya bagus oke berikutnya dari Pahri Garsel tentang cabai Pak cara pemupukan atas bawah dari awal sampai akhir oke Bang Fahri jenian bisa download ya kita petani cerdas disitu ada mungkin sekarang udah 70an grosor ya bukan baku ya minimal ini sebagai guidance kita untuk melakukan pemupukan di berbagai tanaman tanaman rasa sekarang udah 70an tanaman ada rekomendasi petunjuknya ya pemupukan dari muli dasar poliernya apa kocorannya apa atau dugalnya apa taburannya apa dasarannya apa itu ada jadi tinggal nanti di playstore ya petani cerdas namanya nanti klik brosur pemupukan nanti ikuti aja ya ya registrasi itu nanti diikuti aja oke berikutnya yang terakhir dari harisil hilaliah pak kalau durian yang habis berbuah karena dipaksa pakai paklo butrasol bagusnya dipupuk pakai apa ya aduh ini ya memang kalau tidak ada pengetahuannya tentang paklo butrasol terutama di durian jangan coba coba ya jangan coba coba beda paklo butrasol dengan di mangga ya di mangga itu ya dikocor tapi di durian itu ya masih masih coba-coba karena ilmunya ya ya katanya Thailand sudah pakai umum tapi kan mereka enggak buka rahasia dapurnya seperti apa dosis yang pasnya apa formula atau kandungan paklo butrasolnya berapa persen yang dipakai itu kan samar-samar kita ya kalau saran saya ya yang sudah terjadi ya ada beberapa petani ya katanya di ini dulu pakai jiberelin katanya ya supaya paklo butrasolnya itu dipatahkan dulu nah itu ada beberapa seperti itu kalau pupuk ya dipupuk aja perawatan seperti biasa ya MPK Mutiara plus Karate Boroni itu aja ditekuni ya dua bulan sekali dengan dosis yang enggak terlalu full lah ya setengahnya dari rekomendasi kita nanti silahkan rekomendasinya bisa dilihat di app kita petani cerdas ya di playstore nanti tinggal download aja itu terus ya kasih asam amino asam humik per dua atau tiga bulan sekali karena hanya itu ya terus nanti kasih mikronya disemprot ya kita play plus mag es silahkan ditekuni karena ya secara fisiologis ya tanaman mengalami gunjangan ya mungkin perubahan sel-sel yang ada di tubuh tanaman itu ya karena namanya CPT itu ya luar biasa pengaruhnya mungkin itu yang bisa kami sarankan oke itu yang bisa kami jawab pertanyaan yang masuk ke media sosial kami mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati